Hai berikut ini cara untuk menggunakan iPhone jadi untuk kalian mungkin masih pemula menggunakan iPhone langsung saja berikut ini tutorialnya ini saya hanya menjelaskan hal-hal dasar yang sering digunakan nah pertama kalau kalian yang mungkin baru pemula menggunakan iPhone itu pastikan kalian sudah bikin akun iCloud nya ini atau ID Apple silahkan login itu sama seperti akun Google jadi kalau ada ini kita bisa langsung menggunakan iPhone atau mengakses produk Apple contohnya ini Play Store nya namanya itu App Store jadi kalau dari sini kita bisa mendapatkan aplikasi dan game jadi dari sini kita bisa mendapatkan koleksi aplikasi dalam lain ini masih loading nah bisa kelihatan kemudian untuk mencari aplikasi di sini nah mencari aplikasi misalnya telegram milih cari nanti akan ada hasil ini jaringannya kurang bagus jadi agak sedikit lelep kemudian untuk kalian ingin menghapus aplikasi itu tekan lama saja seperti ini pilih hapus apps nah pilih hapus app ini untuk menghapus aplikasi kemudian dia ada namanya library ini atau perpustakaan jadi perpustakaan ini aplikasi kita download kalau kita tekan lama di aplikasinya terus kita gulir itu akan mengirim aplikasinya ke home screen seperti ini tekan lama terus kita gulir nah seperti itu bisa juga kita tekan lama terus muncul pilihan untuk hapus dan pintasan lainnya kemudian kalau kita tekan lama terus kita pilih di sini tentu satu kali nah itu kita bisa pilih mau menampilkan home screen yang mana buang centernya kalau ingin menyembunyikan kemudian untuk menambah widget seperti ini tekan lama juga bisa tekan lama pilih akun plus yang ada di kiri atas nah ini daftar widget yang bisa kalian tambahkan misalnya ingin menambah jam banyak sekali koleksi jam di sini kalian bisa tekan lama di sini atau tambahkan widget di sini tekan lama lalu gulir lagi ke samping ataupun sesuaikan tempat yang saya ingin kalian letakkan widget pastikan tempatnya tersedia nah seperti itu pilih selesai Hai untuk update aplikasi di sini juga di bagian profil kalian pilih nah ini untuk update aplikasi di sini semua ada perbarui kemudian untuk galerinya sendiri yang ini foto sini foto-foto kalau untuk file manajer ya ini nah ini file manajernya apapun yang kita download ataupun kita unduh dari internet akan muncul di sini bisa kelihatan kalau kita tekan lama di file ini ada untuk ubah nama dan lain-lain untuk hapus Hai kemudian kita bisa pindahkan di ikon tiga titik ini untuk mengurutkan pindahkan dokumen pindahin dokumen buat folder baru juga bisa misalnya foto ini kita ini pindahkan ke galeri pilih bagikan yang ini pilih simpan gambar yang ini simpan gambar itu akan muncul di sini di sini jadi dia tidak bisa membaca seperti di Android dimana kalau kita ada di ada foto di file manager akan sampai di sini tapi ini berbeda kalau di iPhone begitu juga untuk galerinya ini ini koleksi foto nah seperti ini kalau kita ingin pindah ke file manager pilih bagikan nah disini ada simpan ke file itu untuk memindahkan dan ini menu-menu lain silahkan di baca saja fungsinya kemudian untuk mengunci atau menyembunyikan foto kalau bisa lihat disini pilih ikon tiga titik nah itu ada sembunyikan atau kita pilih secara banyak dulu di bagian pilih ini nah pilih 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 bagikan atau ikon tiga titik itu ada pilih sembunyikan Hai untuk yang tersembunyi di bawah ini pastikan pilih bagian album di bawah Nadia ada di sini tersembunyi kalau tidak ada pengaturannya itu ada di bagian pengaturan nanti jadi seperti itu kemudian kita bahas langsung ke bagian pengaturannya nah pengaturan ini bisa kalian mode pesawat untuk menghubungkan Wi-Fi kita lihat di Wi-Fi ini nah kita bisa lihat ada sandi juga sekarang kemudian untuk mode pesawat ini untuk kontrol pemberitahuan bunyi dan haptik di sini misalnya nada keyboard maksudnya nada dering mode fokusnya bisa diatur durasi layar untuk melihat aktivitas kita dan ini untuk umumnya untuk mengetahui tentang perangkat kita namanya apa dan jenis apa ini untuk pengaturan papan ketik atau keyboard nah ini untuk mengubah bahasanya pusat kontrol yang ini nah ini pengaturan pusat kontrolnya yang ini jadi yang ini itu ini pengaturannya jadi kita bisa tambahkan misalnya tambahkan catatan nah ada catatan baru di sini kalau kita ingin hapus disini jadi hapus kemudian tampilan dan kecerahan untuk mengatur yang namanya ukuran teks mode malam dan lain-lain layar utama untuk mengontrol layar utama kemudian untuk kalian yang ingin menampilkan bola sentuhan atau aksesibilitas di sini pilih sentuh pilih aksesibilitas pilih sentuh nah yang ini asal tips ini kalian aktifkan ada titik ada titik bulat kemudian ada menu yang namanya untuk mengatur wallpaper mengaktifkan siri untuk menambah PSID dan kunci layar disini nah untuk me baterai ini ada kesehatan baterai nah bisa lihat masih 100% untuk menampilkan ini presentasi baterai juga disini bisa Hai ini untuk mode privasi dan keamanan kalau kalian ingin mengaktifkan lokasi disini kalau lokasi atau GPS kalian belum aktif kemudian pengaturan appstore ini tempat katasan ditersimpan pengaturan kontak kalender catatan pengingat pesan telepon dan masih banyak lagi nah ini pengaturan kameranya disini kemudian foto disini nah kalau kita ingin mengunci ya foto ataupun menampilkan album bersama disini yang tadi saya bilang kemudian kamera ini pengaturan kamera jadi kamera itu pengaturnya dari pengaturan tidak sama di Android kita bisa langsung akses pengaturannya dari kamera sendiri kalau di iPhone kita bisa tuh dari pengaturan kemudian ini aplikasi yang kita download ini misalnya Instagram nah kita bisa lihat untuk izinnya lokasi bisa kita matikan atau tidak untuk mengakses izin foto untuk akses izin dan mikrofon kamera itu bisa kita matikan bahasanya pun kita bisa kita atur jadi sesimpel itu kalau menggunakan iPhone kemudian satu lagi kalau kalian misalnya ingin kembali dari sebuah menu kalian bisa lihat disini untuk kembali geser saja untuk melihat resen up seperti ini nah tahan dari sini dari bawah tahan nah seperti itu kemudian untuk kembali ke home screen seperti ini jadi buka satu menu kembali ke home screen ini untuk melihat resen up untuk menutupnya tarik ke atas seperti ini atau gulir ke atas kita tidak ada tombol untuk menutup semua jadi kalau iPhone harus satu ke satu nah yang ini kalau kalian ingin melihat lebih banyak teka lama disini di posat kontrolnya untuk mengaktifkan bluetooth hotspot mode pesawat data seluler kemudian ini mode fokusnya kalau kita teka lama nah seperti ini kita bisa pilih misalnya lagi di kantor pilih di kantor kalau misalnya untuk kecerahan kita teka lama seperti ini ada mode nyala dan lain-lain ini rekam layar yang lagi berketip ini kemudian ini mode malam ini senternya kecerahan senternya itu bisa diatur nah bisa kalian kita teka lama saja ini untuk scan barcode ini semua posat kontrol tadi bisa diatur dari pengaturan posat kontrol ini mode rotasinya kalau kita ingin mengunjungi rotasi yang ini supaya layarnya tidak kebalik-balik pas kita putar layar nah untuk kalian yang ingin beralih antar aplikasi seperti ini aplikasi yang sudah dibuka di bawah layar itu kan ada ikon putih nah kalian geser saya ke kiri ataupun ke kanan itu akan berpindah nah antar aplikasi yang baru saja kita buka jadi seperti itu nah untuk kalian yang ingin melihat posat kontrol itu dan notifikasi berbeda artinya kalian gulit dari sudut kanan atas ke bawah nah itu untuk posat kontrol kemudian untuk kalian yang ingin melihat notifikasi dari sudut kiri atas ke bawah nah ini notifikasi jadi disini kita bisa lihat ada pintasan senter dan kamera jadi seperti itu kalau di iPhone jadi itu saja cara sederhana untuk menggunakan iPhone semoga bermanfaat terima kasih